P.W. Partai Amanat Nasional PAN di Yogyakarta membela pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partainya Amin Rai soal pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi Dodo yang dianggap mengibuli masyarakat. Ketua D.P.W. P.D.I.E. Nazarudin menuturkan jika program pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi itu adalah lenrefore murni atau pembagian tanah untuk rakyat yang sebelumnya tidak punya lalu diberi tanah. Maka pihaknya mengapresiasi penuh, tapi coba pemerintah melihat kondisi di Jogja. Banyak rakyat yang belum punya hak atas tanah. Tujuh turunan mereka numpang di tanah keratin dan paku alamat, ujar Ketua D.P.W. P.D.I.E. Nazarudin dalam pernyataannya kepada Tempo, Rabu 21 Maret 2018. 2018, Nazarudin mengungkapkan fenomena kondisi pertanahan di Jogja saat ini seperti anomali dari reformasi agraria lewat Undang-Undang Keistimewaan No.13 yang disahkan tahun 2012 silam oleh DPR RI. Keraton dan Paku Alaman diberi status sebagai badan hukum khusus yang bisa memiliki hak milik. Lalu implementasi UU Keistimewaan Keraton dan Paku Alaman menjadi luas sekali. Itu pun seperti belum cukup tanah desa juga dicap lho. Ini jelas-jelas melampaui UU Keistimewaan. UU desa ditabrak ujarnya. Nazarudin menambahkan problem di Jogja. Banyak rakyat tidak bisa memiliki tanah ketika ada rakyat kreatif menjadikan tanah yang sebelumnya terlantar untuk pertanian dan berhasil.